Kembali lagi, saya Aka Ahmad, tentunya hadir di program kesayangan kita, Penyuju Kolbu. Insya Allah, membuat hati kita semakin sejuk. Dan seperti biasa juga, di kesempatan kali ini, saya hadir tidak sendiri, bersama dengan Ude atau Ustadede Nugraha. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin semangat, kayaknya nih, jamaahnya makin banyak nih di Sampuran. Alhamdulillah. Beberapa mungkin ada ya, dari pemirsa PJTP yang udah menghubungi nih, untuk gabung di kajian Sakuran ya. Jadi Sakuran ini adalah kajian untuk Anda pemirsa yang memang ingin bisa membaca Al-Quran yang akan dibinding dari nol. Dari nol sampai bisa? Dari nol sampai bisa, insya Allah. Oke, dan pemirsa, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema yaitu tentang, kalau kita ibaratnya ada doa sapu jagat ya. Doa sapu jagat. Nanti kita bahas apa ya, doa sapu jagat itu? Nah, ini temanya adalah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini pasti semua orang, termasuk saya juga, pasti pengen. Tapi, ini bagaimana nih, Ude? Karena kan kita, sebagai manusia, apakah mungkin nih, termasuk ke dalam kelompok atau golongan orang-orang yang memang akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat? Ya, baik. Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan ya. Khusus sebagai seorang muslim, sebagai seorang mu'min, bahagia itu nggak cukup hanya di dunia saja. Tapi kita berharap, agar Allah memberikan kepada kita kebahagiaan juga di akhirat. Sebagaimana yang selalu kita panjatkan doa, yang tadi diungkapkan oleh Akab. Ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina azabannar. Diawali sebelumnya dengan kata, dengan kalimat, wa minhumma yakulu, Rabbana atina fid dunya hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina azabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Ya Allah berikan kepada kami, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, serta jauhkan, hindarkan kami dari siksa neraka. Bicara mengenai kelompok manusia, ada empat kelompok manusia yang disebutkan di dalam beberapa keterangan. Pertama, ada orang yang meraih, mendapatkan hasanah di dunia, dan hasanah di akhirat. Kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat. Ada orang yang berhasil, sukses di dunia, rumahnya megah, punya harta yang banyak, kemudian punya segalanya dari sisi dunia, dan ketika dia pulang ke Rahmatullah, dia pun mendapatkan kebaikan juga di akhirat. Masya Allah. Masuk ke syurganya Allah. Ini keinginan semua orang. Ini keinginan semua orang pastinya. Yang kedua, ada kelompok manusia yang dia meraih hasanah di dunia, harta banyak, rumah mewah, rumah megah, kemudian mobil mewah, punya banyak uang, fasilitas dunia, dia dapatkan. Tetapi sayang, dia sayiah di akhirat. Dia mendapatkan penderitaan di akhirat. Tidak dapat apa-apa. Hanya dapat di dunia saja. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sayiah di dunia, menderita di dunia, harta tidak banyak, rumah juga masih, ya, ngontrak lah, Kak. Kemudian juga kendaraan tidak punya. Kesana kemari masih jalan kaki. Tetapi, di tengah kekurangan penderitaan yang dialaminya di dunia, tapi dia mendapatkan hasanah di akhirat. Dia mendapatkan kebaikan, keberhasilan, kesuksesan di akhirat. Yang mengerikan adalah yang keempat. Sayiah di dunia, sayiah di akhirat. Dia mendapatkan penderitaan di dunia, menderita juga di akhirat. Sudah di dunia, dia tidak dapat apa-apa. Untuk kerja juga, repot lah. Dari sisi penghasilan juga, tidak seberapa kerjaan berat. Tapi dia berani meninggalkan sholat, puasa Ramadannya dia tidak lakukan. yang akhirnya apa? Saat dia berpulang ke Rahmatullah, dia tidak mendapatkan dan tidak meraih kebahagiaan. Justru dia mendapatkan sayiah penderitaan. Nauzubillahimindalik. Wah, ini apa ya? Yang keempat ya, mungkin bisa dikatakan Nauzubillahimindalik. Amin-amit ya. Jangan sampai kita udah di dunia menderita, di akhirat juga menderita. Jadi ini kayaknya dari empat tadi yang disebutkan, yang paling tidak mau itu yang nomor empat kayaknya. Tentu yang ideal, kita sebagai muslim harus yang pertama. Iya betul. Tapi ini yang bahagia di dunia, tapi di akhirat menderita juga kayaknya nggak mau nih Ude. Iya betul, nggak mau lah. Karena kan sebetulnya kalau di dunia itu kan hanya sementara. Dunia sementara. Apa terus? Akhirat selama-lamanya. Oh, sya Allah. Ini pokalis nasib ya. Pokalis. Jadi memang kadang pernah juga ada di kayak tulisan apa sih, apa ya, dunia is temporary akhirat forever. Pernah lihat nggak sih? Pernah ya? Pernah. Akhirat forever. Jadi memang, tapi memang nah ini pertanyaannya adalah harus balance berarti Ude. Iya, seimbang ya. Jadi maksudnya kadang kalau ya aku pribadi ketika kita mengingat akhirat terus, kadang jadi nggak mau beraktifitas. Takut bawaannya gitu. Takut kenapa? Ya takut maksudnya tuh takut berbuat dosa sehingga nanti disiksa di akhirat gitu. Jadi mau kemana-mana kayaknya udah di rumah aja baca sholat, jadi malah nggak mau beraktif kita. Jadi gimana ya itu? Ya memang kalau kita perhatikan dalam Quran kan kita tidak boleh melupakan bagian kita dari dunia. Jadi dunia dan akhirat tadi yang akak sampaikan ya, mesti adanya keseimbangan. Jangan sampai seseorang karena mencintai akhirat akhirnya dia seharian di masjid seharian di zikir. Nggak kerja, nggak mencari nafkah, anak istrinya diabaikan. Ini nggak boleh. Juga nggak boleh kemudian kita terlalu cinta pada dunia gitu kan. Sampai-sampai azan dihiraukan. Panggilan Allah kemudian diabaikan untuk melaksanakan sholat. Nggak boleh. Jadi kita harus yang tadi di Al-Baqarah 201 ya meminta kepada Allah agar kita mendapatkan meraih hasanah, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Dan kita pun meminta kepada Allah agar dihindarkan, dijauhkan dari siksa neraka. Jadi kelompok yang pertama ini ideal dan memang harus kita minta. Tapi kadang kenyataannya Kak, kenyataannya di nomor tiga ada orang yang mendapatkan sayiah, menderita di dunia, ya tadi yang disebut menderita itu harta nggak banyak. Kemudian juga rumah ya masih ngontrak sih. Kemudian dari sisi kendaraan nggak punya. Tapi kekurangan tersebut, penderitaan tersebut tidak membuat dirinya lupa kepada Allah. Sholatnya masih getol. Sunnahnya dilaksanakan. Amalan-amalan kesehariannya juga sangat bagus. Sehingga pas begitu pulang ke akhirat dia mendapatkan hasanah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi jangan pernah putus asa begitu ya. Jangan pernah putus asa dan juga selalu ber husnuzon ya kepada Allah. Nah seperti apa ya bentuk berbaik sangka kepada Allah itu nanti tentunya akan saya tanyakan kepada Ude. Setelah jeda pariwara berikut ini. selamat menikmati